Intro Assalamualaikum sahabat keluarga Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga Pada episode kali ini podcast saga sahabat keluarga Menghadirkan seorang tokoh, seorang alumni Universitas Indonesia Yang selanjutnya menjadi staf pengajar pada Gendi Memorial School Juga selaku co-founder dari Bubble Girl PT Trigaya Dan setelahnya beliau ini menjadi redaktur pelaksana majalah Femina Dan saat ini seorang editor-in-chief, Her, World Indonesia Sebuah media yang juga aktif dalam edukasi perempuan sekaligus Dan untuk mengenal beliau ini lebih jauh Mari bersama ini kita saksikan video tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Intro Nah, sahabat keluarga kita telah saksikan tokoh kita kali ini, Ibu Shantika Warman. Halo Ibu, Ibu Shantika, apa kabar? Baik, Ibu Tuti apa kabar? Sehat selalu? Sehat, Ibu. Sehat, yang penting sehat dulu ya, Ibu. Sehat, betul. Senang bisa ketemu Ibu walau virtual. Betul, betul sekali, senang sekali. Nah, Bu, kita ngobrol-ngobrol ini juga kita memenuhi nih, Bu, memenuhi permintaan dari para subscriber, netizen kami di podcast Saga ini menghadirkan perempuan lagi, begitu ya, yang juga aktif untuk memajukan sesama perempuan. Apalagi Ibu sekarang kan sudah berkecimpung selain jadi tenaga pendidik, juga di media yang banyak sekali mendorong para perempuan ini juga untuk bisa tampil. Nah, untuk Ibu sendiri nih, Bu, Ibu kan juga sangat aktif ya, menjadi tokoh publik tapi juga memiliki peran domestik. Bagaimana ini, Bu, kita agar memiliki apa yang disebut sebagai work-life balance, balance antara peran publik dan domestik ini, Ibu? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Tuti dan tim yang telah mengundang saya di podcast Saga ini. Podcast yang sangat inspiratif untuk para perempuan ya, Bu, ya, seperti tadi yang Ibu bilang. Semoga obrolan kita bisa dekat dengan semua perempuan-perempuan di DKI Jakarta maupun Indonesia pada umumnya. Amin, amin. Iya, untuk work-life balance, itu memang sebenarnya menjadi PR semua perempuan sepertinya ya, semua perempuan yang aktif ya, Bu, ya. Ibu Tuti juga pasti punya work-life balance sendiri ya, Bu, ya. Betul, betul. Mungkin saya ingin cerita juga work-life balance saya, gitu. Saya mulai bekerja, mulai bekerja semenjak anak saya masih kecil sekali, anak saya baru berumur satu tahun, genap usia satu tahun, besoknya saya udah langsung bekerja, gitu. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang anak saya yang tadinya umur satu tahun itu sekarang sudah umur 27 tahun. Jadi, kebayangkan, Bu, udah 27 tahun saya menggeluti dunia bekerja, gitu. Dan work-life balance ini, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah PR kita yang nggak pernah selesai. Jadi, nggak ada tuh udah balance, terus abis itu kita santai. Nggak bisa. Jadi, dari awal hingga sekarang, work-life balance itu selalu yang harus kita usahakan. Dalam sehari-hari kita bekerja, gitu. Jadi, memang susah-susah gampang ya. Dibilang susah karena memang kita punya peran banyak. Peran di rumah, bagaimana kita mengatur keluarga, bagaimana kita mengatur anak, mengatur menu sehari-hari di rumah, mengatur kebersihan rumah, segala macam, itu kita lah manajernya. Tapi, begitu kita sampai kantor, kita juga harus mengatur tim kerja kita, harus mengatur co-worker kita, harus mengatur klien-klien kita di kantor misalnya. Dan saya juga harus baca banyak hal, karena saya banyak bergerak di bidang pemberitaan. Jadi, membaca itu adalah salah satu kegiatan pokok yang harus kita jalani, tidak boleh tidak, gitu. Nah, dengan banyaknya urusan seperti itu, tentunya work-life balance merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk kita perempuan ya, Bu, ya. Tapi, lagi-lagi ini menurut saya sih bukan dialami oleh saya sendiri, semua juga pasti mempunyai tantangan yang sama. Nah, kalau resep saya untuk mengatur work-life balance adalah, gimana ya, ketika di kantor saya akan bekerja secara optimal mengurus work, mengurus to-do list saya di kantor, gitu. Tapi, ketika sudah sampai rumah, saya juga nggak mau lagi disibukin oleh urusan kantor, sehingga urusan rumah saya terganggu, misalnya. Jadi, di rumah itu saya biasanya mengurus apa yang saya harus urus di rumah, terutama anak-anak, suami, dan lingkungan rumah itu sendiri. Tapi, pada prakteknya, sepertinya nggak bisa seperti itu juga ya, Bu, ya. Kadang-kadang di rumah kita juga ada telepon dari kantor, ataupun di luar jam kantor ada juga urusan yang masih harus kita selesaikan, gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya diterima saja kalau saya. Diterima saja, dikerjakan saja sebisanya, gitu. Tapi, dengan tentunya dengan rambu-rambu yang saya sudah mengerti sendiri, gitu. Jadi, kalau di rumah saya juga nggak akan mengerjakan banyak pekerjaan kantor, supaya urusan rumah jadi nggak terbengkalai. Begitu, Bu. Oh, tadi ada beberapa poin yang cukup menarik, tuh, Bu. Ya. Yang namanya work-life balance itu sepanjang masa ini selalu terus harus diupayakan, kan. Karena there are new balances, kan. Jadi, selalu saja ada new balances karena memang dinamika kehidupan ini, baik di domestik maupun di publik ini kan juga senantiasa juga berkembang, bergerak, dan juga berubah. Jadi, perubahan-perubahan eksternalitis itu memerlukan juga adanya new balance-new balance tadi ya. Betul. Ada poin penting tadi, Ibu bilang, new balance selalu diusahakan sepanjang masa. Kemudian, yang kedua ada to do list tadi. Jadi, di samping new balance ini memang tidak hanya sekali balance langsung lehal-lehal, tapi itu tadi. To do list itu barangkali juga baik di kantor maupun di rumah ini, to do list itu penting ya, Bu. Nah, bagaimana ini, Bu, untuk generasi kita, generasi setelah kita ini, generasi penerus-penerus nanti, para remaja-remaja putri yang juga ingin berkiprah, memiliki karir publik juga, tapi juga domestiknya tidak keteter gitu lah, Bu. Kira-kira, apa nih, Bu, tips-tipsnya untuk remaja putri ini ya? Ya, oke. Awalnya adalah yang harus dimiliki adalah motivasi. Motivasi bekerja itu apa? Apakah itu motivasinya mencari uang, membangun karir, memenuhi aktualisasi diri, atau mau, gak mau ketinggalan aja sama temen, gitu. Jadi, motivasi itu sebenarnya harus kuat dulu dari diri kita itu motivasinya apa, sehingga kita akan kuat juga menerima tantangan-tantangan setelah itu, gitu. Jadi, kalau menurut saya, perempuan-perempuan itu harus bekerja, harus aktif. Jadi, ini kalau aktif ini gak ada hubungannya dengan harus bekerja di kantor yang jam 9 sampai jam 5 sore, gitu. Enggak. Tapi, dia harus aktif, dia harus keep update dengan apa yang terjadi di luar, gitu. Apapun yang dia kerjakan, misalnya dia menjadi full ibu rumah tangga, tapi dia harus aktif di lingkungannya, gitu. Full ibu rumah tangga mengantar anak, dia bisa melakukan apa untuk lingkungannya? Dia bisa membuat hubungan yang baik dengan para guru, dan bisa menjadi koordinator orang tua murid, misalnya, sesama mama-mamanya anaknya, gitu, teman-temannya, itu bisa menjadi aktif. Itu, walaupun itu adalah full ibu rumah tangga, gitu. Atau yang bekerja di kantor. Yang bekerja di kantor tentunya punya waktu sendiri untuk kerja di kantor, ya. Jadi, yang harus dia usahakan adalah bagaimana dia membuat dirinya up to date, bagaimana membuat dirinya eksis di lingkungannya. Eksis ini bukan maksudnya untuk pamer, ya. Ini, gue eksis, loh. Gue udah bisa ini, gue udah bisa. Bukan untuk itu, gitu. Ada mungkin sedikit niat untuk aku bisa lebih daripada yang lain. Itu bagus aja. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan tujuannya ingin lebih daripada orang lain, tapi tujuannya adalah ingin supaya kita semua sama-sama maju, gitu. Baik di antara teman-teman maupun di keluarga sendiri. Karena kita updated, karena kita tahu, apa, tahu masalah-masalah yang ada di luar sana, gak hanya di dalam rumah tangga aja, sehingga kita juga bisa ngobrol dengan suami, misalnya. Suami lebih banyak di luar kerja di kantor. Tapi kalau kita gak tahu juga suasana luar, kan kita gak bisa ngobrol. Nah, dengan begitu kita bisa ngobrol dengan suami, bisa juga memberikan wawasan kepada anak-anak, bisa juga tahu anak-anak ini dunianya bagaimana sih di sekolahnya. Bahasa apa sih yang mereka pergunakan di sekolah? Ada istilah-istilah apa sih yang mereka pergunakan di sekolah? Kita juga harus tahu itu. Gak harus kita pakai istilah itu, karena udah gak pantas ya, maksudnya kita pakai istilah anak-anak sekarang, gitu kan. Paling gak tahu, kan. Dan kita tahu istilah itu, gitu. Jadi itu pertama ya, motivasi. Kita harus tahu motivasi kita bekerja apa, sehingga kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang berat yang akan kita lalui setelah itu. Kalau motivasinya jelas, tantangannya pasti bisa kita lalui. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bernegosiasi. Sebenarnya perempuan itu pintar bernegosiasi loh, Bu. Bayangin, perempuan kalau di rumah itu bisa bernegosiasi dengan suami. Kita bisa menyuarakan apa kepentingan kita kepada asisten rumah tangga. Selain itu, kita bisa ngomong juga dengan anak, gitu. Anaknya berantem sama bapaknya, kita juga yang jadi penengah. Bapaknya sebel sama supir, misalnya kita juga yang jadi penengah, supaya bagaimana ini nggak meruncing masalahnya. Jadi, kemampuan negosiasi. Jadi, senyum sendiri saya juga, Bu. Iya. Benar banget. Jadi, kita harus menajamkan kemampuan negosiasi kita. Kita semua perempuan punya kemampuan itu yang menurut saya lebih daripada laki-laki. Karena kita itu bernegosiasi dengan naluri. Dengan naluri perempuan, dengan naluri ibu. Yang mana itu beda dengan laki-laki yang bernegosiasi kadang-kadang dengan rasio, dengan emosional, gitu. Nah, itu ada perbedaan antara kita dan pasangan kita. Ini untuk yang sudah berkeluarga, gitu. Dan untuk yang belum berkeluarga, para remaja putih juga siap-siap. Kalian juga pasti punya kemampuan negosiasi yang bagus dan ini harus diasah. Nah, dengan negosiasi itu kita bisa mendapatkan support. Kita bisa mempunyai support system di dalam keluarga. Yang mana support system ini bisa menjadi penguat kita untuk bekerja dan untuk melakukan aktivitas selain domestik, gitu. Jadi, kemampuan negosiasi ini penting untuk mendapatkan support system, gitu. Jadi, kita juga bisa bernegosiasi dengan mertua, misalnya, atau dengan orang tua kita. Bisa nggak sih jagain anak 2 jam aja hari ini, misalnya. Karena saya ada meeting di luar, atau karena saya ada sesuatu yang nggak bisa bawa anak, misalnya, seperti itu. Itu kemampuan negosiasi, itu penting untuk menggalang support system. Ketiga, kita punya kadar sabar harusnya, yang lebih ya dibandingkan yang lain. Karena apa? Karena kita ini dilahirkan dengan tugas yang banyak nih perempuan ini sebenarnya. Kita harus bisa multitasking, gitu. Walaupun kita sukses di pekerjaan, tapi pekerjaan rumah nggak boleh cacat juga kan, gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa melakukan sendiri. Nggak mungkin kita jadi perempuan super, kerjaan sukses, rumah rapih, nggak ada debu, anak-anak pinter, semuanya. Nggak mungkin juga itu kalau nggak ada bantuan orang lain. Jadi, kita harus sabar, harus bisa berinteraksi dengan orang dengan tingkat kesabaran yang lebih ketimbang yang lain. Supaya jalan kita lancar, gitu. Itu, sabar. Kemudian, kuat. Kalau itu udah pasti, ya. Kuat itu saya nggak hanya ngomongin kuat mental aja. Kuat mental kita emang udah pasti. Dengan melahirkan aja kita udah, mental kita udah teruji, gitu ya. Kita harus kuat mental dan kuat fisik, gitu. Nggak hanya mental, tapi fisik. Jadi, ini yang dua yang harus diusahakan juga. Bagaimana supaya fisiknya kuat? Kita harus makan yang benar, harus tidur yang cukup, harus olahraga. Bagaimana supaya mentalnya juga kuat? Kita harus beriman, kita harus belajar sesuatu yang filosofis, kita harus bersyukur, gitu. Kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur kita bisa lebih kuat menghadapi apapun, gitu. Dengan bersyukur, kita juga jadi lebih happy untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Kebayang nggak sih kalau kita nggak bersyukur ya, Bu, ya? Bener banget. Kalau nggak bersyukur, aduh, susah banget sih hidup ini. Kenapa ya pagi ini kok panas banget sih, misalnya gitu. Jadi negatif terus. Jadi negatif, males kemana-mana akhirnya. Akhirnya juga berefek ke lingkungan kita, karena kita mau pengaruhi lingkungan kita, gitu. Itu sih kalau yang dari saya tuh untuk menjaga bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang kita inginkan, gitu. Kita ingin bekerja, tapi kita juga ingin kehidupan kita di rumah juga lancar dan bahagia, gitu. Itu sih yang harus kita miliki. Jadi remaja putri nggak hanya ilmunya aja, tapi juga hal-hal yang tadi saya bilang itu juga perlu kita persiapkan, gitu, Bu. Baik, jadi pengenalan atas diri, kemudian sejak awal mesti memiliki motivasi, karena hidup ini kemihan, motivasi beraktifitas dimanapun itu asal dilakukan dengan penuh kesadaran. Tadi itu tidak hanya bekerja dari 8 atau 9 to 5, ya, Bu, ya. 9 sampai jam 5, tapi bekerja dimanapun itu asal dengan penuh kesadaran dan penuh dengan motivasi untuk berbagi kebaikan dan juga untuk memberikan kemanfaatan. Ini saya kira satu poin yang sangat penting juga dari yang tadi saya bilang. Lalu kemudian juga kenali kekuatan diri, ya, remaja putri ini menguat, kenali kekuatan diri bahwa secara umum, secara general, ini remaja putri maupun perempuan secara keseluruhan, itu kekuatan negosiasi itu benar sekali, Bu. Betul. Lobbying. Lobbying, sabar, lalu kemudian sebenarnya strong, ya, Bu, ya. Betul, betul. Sebenarnya strong, itu kuat, kuat sekali. Karena mungkin pihak laki-laki juga kalau dinego dengan perempuan rasanya juga lebih lembut atau lebih akomodatif gitu kali ya, Bu, ya. Iya, lebih mau mendengarkan. Lebih mau mendengarkan, betul. Jadi kita memang peran, peran kita di situ memang untuk menegosiasi, gitu. Betul. Oh, itu luar biasa. Ini jadi catatan penting juga. Jadi bagi remaja putri yang akan kemudian masuk ke dunia bekerja dan sekaligus juga bersiap-siap untuk membina rumah tangga, kenalilah kekuatan-kekuatan diri yang dapat diasah terus untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ada satu kunci juga tadi itu sering-seringlah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan membangkitkan energi-energi yang positif untuk kita sendiri juga berbahagia, gembira. Karena dengan kegembiran dan kebahagiaan itu ya, Bu, ya. Lalu kita bisa menularkan di sekitar, kata Bu Santi. Ya, betul. Nah, Ibu. Sedemikian upaya nih, upaya kita selaku seorang perempuan yang juga memiliki karir, yang memiliki putra-putri, memiliki suami. Ini, ada pernah nggak nih, Bu? Kalau di rumah pernah nggak nih, Bu? Kita kan juga gimana pun mengusahakan balance itu tadi, mungkin ada juga saatnya kita lelah, ada saatnya kita juga terlalu tertumpuk-tumpuk. Betul. Aktifitas dan juga tuntutan-tuntutan yang cukup tinggi. Ini pernah nggak, Bu, di rumah nih putra-putri atau siapa yang ada di rumah itu komplain? Ini bagaimana, Bu? Pernah nggak dialami dan bagaimana, Bu? Bukan pernah lagi, Bu, sering. Sempat nyangin, Bu, 27 tahun kerja, pasti itu nggak terhitung untuk komplainnya ada berapa. Cuma memang bagaimana kita menghadapi itu yang penting. Bahwa komplain pasti akan selalu ada. Kita kan bukan orang yang sempurna, ya Bu. Pasti aja, kalaupun masak, pasti aja ada yang nggak enaknya. Nggak mungkin masak enak semua, ya Bu. Kelebihan garam lagi. Kelebihan garam terlalu gosong, pasti ada. Sebenarnya saya nggak bisa masak, Bu. Perumpamaannya. Perumpamaannya, gitu. Jadi komplain, komplain itu sering. Jadi dulu waktu anak balita itu komplainnya beda lagi ya, Bu. Jadi kan tadi saya udah cerita ya, saya bekerja sejak anak saya masih usia 1 tahun. Bahkan adiknya belum lahir, gitu kan. Ketika adiknya lahir, malah saya udah bekerja di tempat lain lagi, gitu. Jadi ketika anak-anak balita, saya rasa bekerja itu masih lebih gampang, Bu. Jadi ada orang bilang lebih sulit. Tapi kalau menurut saya, kalau anak bayi atau anak umur balita itu asal cukup tidur, cukup makan, kemudian di asuh, ditemenin, di asuh dengan benar, dia akan anteng-anteng aja, gitu. Dia udah mulai sekolah, tapi sekolahnya masih main, dia harus banyak berinteraksi dengan seumurnya, tapi cuma main di taman aja, gitu. Dia dapat outdoor, dapat sinar matahari yang cukup, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, gitu. Gizinya diperhatikan, oke kita lihat gizinya apa yang harus ini, yang harus ada dalam sehari-harinya. Kemudian untuk mau tidur juga kita tinggal temenin tidur, besok pagi-pagi, bye, mama pergi dulu ya. Iya, ma, misalnya. Atau dia belum ngerti. Atau dia belum ngerti, ini ya susunya ya, mbak. Atau susunya ya, sewaktu itu masih ada ibu mertua saya. Jadi ini ibu, ini susunya untuk jam segini, jam segini, oke disusuin, gitu. Itu mungkin lebih mudah buat saya. Tapi memang buat sebagian orang yang nggak punya support sistem yang kuat, balita itu jauh lebih susah untuk ditinggal ke kantor, gitu kan. Itu beda-beda sih antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ketika anak beranjak remaja, komplain ini udah mulai muncul yang lebih kompleks, gitu. Kompleksnya mungkin anak-anak saya nggak terlalu komplain yang keras, tapi ada sesuatu yang dia ingin tanyakan, tapi ketika ibunya nggak ada, dia kesel, gitu. Jadi itu mungkin dia telepon saya di kantor. Ma, ini gimana sih ini? Atau adiknya komplain tentang kakaknya, gitu. Ma, kakak bandel banget, aku mau belajar nggak bisa digangguin terus, misalnya, seperti itu. Dia komplain terhadap kakaknya, tapi sebenarnya dia itu komplain terhadap saya. Kenapa sih mama nggak di sini ketika saya membutuhkan mama, gitu kan. Nah, itu hal-hal itu yang memang saya perlu mengerti dan saya juga perlu ekstra kuat, tadi yang saya bilang, ekstra kuat mental dan fisik untuk menghadapi hal-hal seperti itu, gitu. Jadi mungkin waktu itu saya harus pulang lebih cepat, ataupun saya bernegosiasi lagi dengan yang ada di rumah. Tolong dong dilihatin anakku tuh ini soalnya dia mau belajar digangguin kakaknya, misalnya. Seperti itu. Jadi kemampuan-kemampuan itu lumayan harus diasah lagi. Kemudian komplain-komplain itu juga saya berusaha redam dengan kemampuan saya untuk mengatur waktu. Jadi kita tuh harus punya manajemen waktu yang lumayan ketat, ya. Supaya komplain ini jangan terlalu meledak, gitu. Jadi saya harus bisa mengatur waktu sehingga semua bisa berjalan lebih rapi, gitu. Anak-anak sih komplainnya seperti itu. Terus kalau itu remaja ya, nanti remaja young adult, gitu, remaja lebih dewasa lagi, itu komplainnya akan berbeda lagi. Berbeda lagi. Berbeda lagi. Mungkin komplainnya dalam bentuk diskusi, gitu. Kayak sekarang anak-anak saya memang udah 125 tahun dan 127 tahun itu lebih diskusi tentang dunia kerja mereka. Dan ini, apa ya, mungkin bisa juga jadi masukan buat saya, gitu. Jadi kita masih bisa bertukar pikiran dengan anak-anak yang sudah dibilang dewasa. Gitu sih. Dan saya juga menekankan, gitu, buat mereka bahwa kalian itu hidupnya harus mandiri. Nggak boleh menggantungkan dengan siapapun. Walaupun kita nggak bisa hidup sendiri, cuma maksudnya tidak menggantungkan nasib kita atau tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Gitu. Kita harus bisa, kalaupun kita harus berjuang, maksudnya mencari uang sendiri, itu kita harus bisa, gitu. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu harus bisa, karena orang tua nggak akan ada selamanya. Dan yang perempuan, suaminya belum tentu bisa juga mampu, misalnya, menghidupi keluarga seperti yang dia inginkan. Misalnya, why not, dia juga berjuang bersama-sama, gitu. Itu sih, Bu, yang saya tekankan. Jadi harus diresponse, ya, Bu, ya. Harus diresponse, betul. Jadi ada kata kuncinya, komplain anak pada usia berapapun itu harus diresponse. Betul, betul. Dan responsnya ini sebisanya, ya, di balance lagi. Meresponse komplain anak, sekaligus juga tetap dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Ya, dengan manajemen waktu yang benar, ya. Dengan manajemen waktu yang benar, yang ketat. Luar biasa, nih, kita dapat pembelajarannya. Nah, Ibu, sekarang ini kan komunikasi itu bisa kita lakukan dengan berbagai hal, ya. Jadi, termasuk tadi itu menyambung ketika komplain, apa, dan sebagainya. Ketika kita belum bisa hadir langsung, kan, bisa juga melalui telepon, gadget, dan sebagainya. Namun, Ibu, pemakaian gadget yang terlalu berlebihan juga ini saat ini cenderungnya justru mendorong masing-masing individu ini bisa asik dengan gadgetnya. Jadi, kan, sering juga kita lihat semacam karikatur, ya, Bu, ya. Orang yang berada di tempat berbeda seperti kita saat ini justru kita malah berada dalam satu frame. Berada dalam satu dialog yang sama yang hati kita saling... Nyambung. Nyambung. Ada yang di dalam satu ruangan, gitu, kan, di dalam satu ruangan, bareng ruangannya, tapi ternyata sebenarnya hatinya masing-masing, aktivitasnya pun masing-masing, semuanya pegang gadget. Nah, ini gimana ini, Bu, kira-kira saat ini fenomena seperti ini? Memang gadget itu memang bisa dilihat negatif dan positif, ya, Bu, ya. Kita kalau nggak ada gadget juga kita kelabakan, ya, Bu, ya, sekarang, ya. Benar, benar. Karena dompet kita di situ, ya, ya. Kalau ketinggalan handphone, kayaknya pasti kita balik lagi ke rumah. Tapi kalau ketinggalan dompet, kayaknya belum tentu balik lagi ke rumah, ya, Bu, ya. Tepat banget, benar banget. Jadi, memang itu gadget itu memang seperti yang Ibu sempat bilang juga, itu punya dua efek yang berbeda, ya, pisau bermata dua, gitu, ya. Iya. Jadi, kita teknologi atau gadget itu sebenarnya kegunaannya itu untuk membantu hidup kita, gitu. Jadi, kita tuh perempuan bisa, nggak hanya kita, nggak hanya perempuan, ya, semua orang tuh bisa terbantu sekali hidupnya dengan teknologi yang canggih, dengan gadget yang pintar, gitu. Sekarang kan orang bilangnya bukan telepon aja, tapi orangnya bilangnya smartphone, gitu, ya. Betul. Ini membantu kita berpikir, ini membantu kita menghitung semuanya dibantu oleh ini, gitu. Nah, itu memang bisa jadi bumerang juga untuk kita, kalau kita menjadi budak daripada gadget itu sendiri. Tapi, kadang-kadang kita nggak sadar, Bu, ya. Kadang kalau lagi kosong jadwalnya, ataupun kalau lagi meeting tapi bosen, gitu, kadang-kadang kita ngeliat sosial media, terus keterusan. Itu yang jadi kita berjarak dengan orang lain. Nah, itu aja kita, ya. Apalagi anak-anak, gitu, ya, Bu, ya. Bener. Anak-anak yang mungkin pemikirannya, ya, begitu aja, gitu. Nggak terlalu matang seperti kita, ya, dia pasti akan terbawa oleh arus si... arus negatif daripada pemakaian gadget yang berlebihan, gitu, ya, Bu, ya. Kalau untuk kita sendiri, ya, kalau saya sih resepnya memang pemakaian gadget ini harus diletakkan ke koridornya sebagai yang membantu kita, gitu. Bukan kita yang diperbudak oleh gadget itu sendiri. Ngomongnya gampang, ya, Bu, ya, tapi prakteknya memang susah. Apalagi saya yang bergerak di bidang media. Media sekarang sudah online. Dan pekerjaan saya semuanya ada di sini, gitu. Apa yang kita subuhkan di sini, Herworld Indonesia menyuguhkan berita di gadget, di... bukan di komputer, misalnya, di smartphone. Itu saya harus kontrol. Saya harus tahu berita apa yang keluar dari media yang saya pimpin. Sehingga hampir 24 jam saya harus pegang ini gadget. Kecuali saya waktu tidur, gitu. Nah, itu saya memang harus pintar-pintar menjaga supaya gadget ini enggak mendistract pekerjaan saya yang lain, gitu. Jadi, memang kita harus sadar sih, ya, Bu, ya. Apapun yang kita kerjakan, sebagai perempuan kita harus lebih sadar, lebih ingat, gitu, apa yang kita kerjakan, sehingga enggak terbawa oleh sesuatu yang mendistract kita lebih jauh, gitu. Itu sih, Bu. Mungkin kalau soal media sosial, ya. Media sosial kan termasuk yang ada di dalam gadget itu, ya, Bu, ya. Persis, persis. Perempuan dalam media sosial itu juga kompleks. Banyak sekali, tuh, masalahnya, Bu. Begitu, ya, Bu, ya. Nah, tadi sudah kegunaannya, lalu kemudian bagaimana supaya gadget ini membantu kita jangan sampai kita malah disetir sama gadget itu sendiri. Lalu, kemudian yang barusan Ibu sebutkan ini juga menarik, ini, Bu. Perempuan dengan media sosial. Bahkan fenomenanya, nih, perempuan-perempuan yang bermedia sosial, jika tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup baik, tidak dilekap, dimodali dengan mentalitas yang juga positif, ini akhirnya banyak juga yang menjadi korban. Bahkan cukup ngenes juga ini, Bu, ya, misalnya terjadi body shaming, terjadi cyberbullying, dan sebagainya, yang jika pengguna gadget ini tidak kita beri pemahaman yang cukup, juga tidak diberi kekuatan mental yang memadai, ini kan sudah banyak ekses-ekses yang kita tidak inginkan bersama di berbagai belahan dunia, dan bahkan di negara kita sendiri pun saya kira juga sudah mulai ada, gitu. Nah, ini bagaimana, Bu, Ibu menyikapkan? Iya, ini memang pelik banget, ya, Bu, ya. Bahkan sekarang itu, kesehatan mental itu terjadi kebanyakan karena memang social media, gitu. Media sosial ini sangat, saking terbukanya, saking tanpa batasnya, sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Istilahnya yang tidak kuat-kuat mental bakalan down, deh, lihat media sosial. Karena apa yang diungkapkan di media sosial itu, ini saya bicara soal media sosial yang pribadi-pribadi, ya. Itu semuanya soal yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang mahal-mahal, yang, pokoknya segala yang mendekati sempurna, yang sukses, gitu. Jadi, semua yang mendekati sempurna itu pasti akan diunduh di media sosial. Nah, yang ngeliatnya itu sekarang, gimana kita ngeliat orang sukses, ngeliat orang pakai sesuatu yang mahal, ngeliat orang kulitnya kok kencang selalu, walaupun dia usianya udah banyak, gitu kan. Sementara kulit saya kok keriput-keriput, misalnya. Nah, itu kan bisa jadi iritasi, ya. Iritasi mental, gitu ya, Bu, ya. Nah, mungkin yang harus kita pahami adalah bahwa semua yang ada di situ belum tentu benar dan belum tentu nyata. namanya juga dunia maya, ya, Bu, ya. Belum tentu sesungguhnya dia pamerin makanan, sesungguhnya dia memang makan makanan itu. Belum tentu juga, gitu. Orang selalu pamerin makanan, tapi badannya langsing. Paling itu cuma difoto doang, yang dimakan cuma daunnya doang, dikit, gitu kan. Bisa jadi. Iya, kan. Kalaupun diolahraga, gitu, dia fotoin dirinya lagi olahraga. Mungkin aja dia dibuat olahraganya cuma 10 menit, gitu, misalnya. Dia nggak olahraga yang benar-benar yang seperti yang dia fotoin di situ. Mungkin aja, tapi banyak juga yang benar juga. Tapi intinya kita harus bisa memagari diri kita, memagari mata kita juga. Kalau lihat yang seperti itu, ya nggak apa-apa, toh. Kalau memang hidup dia indah, ya nggak apa-apa juga. Kita juga bisa membuat hidup kita indah dengan versi kita, gitu. Jadi mungkin kematangan berpikir ini ya, yang ditekankan untuk mungkin para remaja putri juga yang teriritasi melihat teman-temannya kok terlalu sempurna, itu mungkin waktunya di situ kita mematangkan daya pikir kita, gitu. Mungkin ini ujiannya berat ya, Bu, ya, generasi sekarang ketimbang generasi kita dulu. Iya, soalnya real time. Sama media sosial, real time. Seluruh belahan dunia di depan mata semua dan real time. Betul, betul. Dan tadi disebut juga body shaming, ya. Iya. Nah, itu juga banyak terjadi juga, tuh. Nah, saya rasa bagaimana kita mencintai diri kita itu yang bisa kita pagari, gitu. Kita harus bersyukur diri kita sehat, walaupun misalnya saya sendiri nih, saya nggak pede banget dengan lengan saya. Lengan saya tuh kelihatan kalau di foto tuh suka besar, gitu kan. Walaupun kita nggak pede dengan lengan kita, tapi kalau kita nggak punya lengan yang sehat seperti ini, kita nggak mungkin bisa bekerja dan nggak mungkin bisa menghasilkan karya seperti sekarang. Nah, mungkin kemampuan berpikir itu yang harus kita biasakan, gitu, kali ya, Bu, ya. Baik. Dan kita juga jangan ngejudge orang juga kebalikannya, gitu. Jadi, jangan mencela, ataupun jangan membuat statement atau menjudge orang dengan satu foto yang kita lihat. Karena kita nggak tahu perjuangan orang itu menuju foto itu, kita juga nggak tahu seperti apa, gitu. Kita nggak tahu keseluruhan hidup mereka. Jadi, kita nggak berhak menjudge hidup orang lewat social media, gitu. Terima kasih nih, Bu Santika. Jadi, tadi kalau bisa saya intisarikan apa yang disampaikan oleh Bu Santika, bahwa sebenarnya kita ini yang perempuan, baik dewasa, baik ibu rumah tangga, maupun remaja perempuan yang akan memasuki dunia bekerja dan juga dunia rumah tangga, hendaknya yang pertama, kenali diri dengan sebaik-baik pengenalan. Karena dengan pengenalan diri, lalu kemudian di situ kemudian bisa dipotret motivasi dalam mengarungi hidup ini. Pilihannya mau bekerja di luar rumah atau tetap berada di dalam rumah, namun menyembuhkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga untuk dapat meningkatkan eksistensi diri dalam konotasi eksistensi diri ini memberikan kemanfaatan lebih kepada lingkungan baik di rumahnya sendiri, maupun lingkungan di tempat beraktifitasnya anggota keluarganya. Misalnya juga sudah ada yang masuk sekolah, ya di lingkungan sekolah putra-putrinya. Lalu kemudian, asahlah kemampuan bernegosiasi yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik untuk ketentraman di dalam keluarga maupun ketika berada di tempat kerja secara profesional. Kesabaran itu dimiliki umumnya juga oleh perempuan, juga kekuatan sebenarnya yang sebenar-benar kekuatan yang hakiki, itu juga dimiliki oleh perempuan. Lalu lebih banyaklah bersyukur agar dengan bersyukur itu kita dapat mengembangkan hal-hal yang sifatnya positif dan ketika kemudian kita saat ini memasuki dunia yang penuh dengan hirup pikuk di dunia maya, media sosial, maka dengan pendekatan tadi banyak bersyukur, kemudian juga memiliki karakter-karakter yang baik, sehingga kita tidak mudah untuk mengejudge orang, tidak mudah untuk mengomentari penampilan fisik orang, juga tidak mudah untuk memiliki iritasi ya, teriris, tergores, tersakiti hati ini ketika menyaksikan kesuksesan-kesuksesan yang ditampilkan di media sosial. Syukuri apa yang ada pada diri sendiri, lalu kemudian juga terimalah diri sendiri apa adanya dan asah hal-hal yang positif tadi itu seperti Bu Santika katakan. Jadi ini kira-kira ya Bu Santika tadi memberikan berbagai tips dan Bu Santika ini juga aktif di dalam media-media yang di dalamnya menampilkan berbagai dinamika perempuan ya. Ya betul. Beliau ini mengelola satu media yang namanya Her World Indonesia. Ini bisa nanti dilihat oleh para sahabat keluarga dimanapun berada. Ada ininya ya Bu, ya nanti Bu tolong juga disebutkan kalau keluarga ini ingin akses terhadap Her World Indonesia ini. Di mana alamat ininya Bu, alamat webnya. Akunnya ya. Akun dan sebagainya. Jadi ada closing statement dari Bu Santika. Boleh. Saya saat ini memimpin media namanya Her World Indonesia. Her World Indonesia ini sebenarnya dulu adalah majalah ya yang asalnya dari Singapura. Tapi sejak tahun 2000 di Indonesia juga ada Her World. Kita namakan Her World Indonesia. Her World ini ada di negara lain juga. Ada di Vietnam, ada di Malaysia, ada di Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah di Indonesia sekarang majalahnya tidak dalam bentuk fisik, tapi kita dalam bentuk elektronik, dalam bentuk digital. Jadi namanya e-magazine. Bisa di-download lewat gramedia.com. Setiap bulan kita terbit di minggu pertama pada bulannya bersangkutan, di-download di Gramedia. Kalau pun mau di-download di lewat Samsung, itu tidak dikenakan biaya karena kita bekerja sama dengan Samsung dengan aplikasi S-Line. Itu yang e-magazinenya. Nah kita kebanyakan memberikan artikel-artikel tentang perempuan, baik itu tentang fashion, tentang kecantikan, tentang lifestyle. Misalnya ada tentang traveling, tentang makanan, tentang profil-profil perempuan yang inspiratif juga ada. Itu e-magazinenya. Kemudian kita juga punya akun Instagram. Di Instagram kita namanya at herworldindonesia, disambung. Kemudian kita juga ada di Youtube. Silahkan subscribe Youtube kita, herworldindonesia. Itu juga banyak konten-konten menarik seputar perempuan. Kemudian kita juga punya akun TikTok. Di TikTok kita namanya herworldindonesia. Lumayan, followernya sudah hampir 700 ribu ya. Followernya di TikTok gitu. Jadi kalau ada yang mau follow juga silahkan. Kita banyak info-info di situ. Dan juga suka banyak quiz-quiz berhadiah juga untuk para perempuan yang aktif di sini gitu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Makasih ini infonya ini sahabat keluarga. Ini silahkan nanti untuk follow ya. Follow herworldindonesia. Ada Youtubenya, ada TikToknya, ada Instagramnya. Juga jangan lupa tentu saja. Websitenya tadi saya lupa, Bu. Sorry, websitenya www.herworld.co.id. .co.id. Baik. Jadi begitu ya para sahabat keluarga dimanapun berada. Dan juga jangan lupa subscribe juga podcast Saga. Yang ditayangkan pada Youtube Tutiku Sumawati. Nah, ini perbincangan kita kali ini menghadirkan luar biasa ya. Kita dapat juga sumber-sumber pembelajaran sekaligus edutainment. Ini dari majalah perempuan yang tadi itu sudah disebutkan oleh Bu Santika. Terima kasih sekali Bu Santika atas kehadirannya. Sama-sama Bu Tuti. Terima kasih sudah mengundang. Pencerahan, ya sampai ketemu lagi Ibu. Lain kesempatan. Ya. Demikian sahabat keluarga dimanapun berada kami akhiri episode kita kali ini. Dan silahkan untuk terus subscribe podcast Saga pada akun Youtube Tutiku Sumawati. Silahkan juga like, kemudian share. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen untuk narasumber-narasumber berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bu. Sehat selalu ya Bu ya. 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 Terima kasih